Pemirsa Badan Pusat Statistik telah merilis angka indeks harga konsumen atau inflasi untuk Agustus 2019 di Gedung BPS Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Glenn Joshua dan judul kamera Rianto, langsung dari Gedung BPS Jakarta. Glenn, bagaimana dengan laju inflasi bulan Agustus dibandingkan dengan bulan sebelumnya? Jika dibandingkan dari bulan Juli tahun 2019 ke bulan Agustus tahun 2019 atau secara mantuman, laju inflasi ini berada di level 0,12% atau secara tahun kalender atau year to date berada di posisi 2,48% atau secara year on year berada di 3,49%. Sehingga tadi Kepala BPS Suharyanto menyimpulkan bahwa laju inflasi pada bulan Agustus 2019 masih dalam tahap terkendali dikarenakan secara year on year ini berada di level 3,49% atau masih berada di proyeksi yang ditentukan pemerintah yaitu sebesar 3,5%. Sementara itu ada dua penyebab utama dari laju inflasi pada bulan Agustus tahun 2019, di mana yang pertama adalah dampak dari musim kemarau yang berpengaruh pada harga tanaman pangan serta juga terpengaruh terhadap harga emas. Dikarenakan tadi Kepala BPS menjelaskan bahwa investor dan jual masyarakat ini banyak beralih ke investasi emas dikarenakan masih adanya ataupun terjadinya ketidakpastian global dikarenakan perang dagang antara Amerika dan juga Tiongkok yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan Rolando jika kita melihat pada sektor kelompok pengeluaran, dari tujuh kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan juga dua sisanya mengalami deflasi, di mana kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah sektor pendidikan, rekreasi, olahraga yang mengalami inflasi sebesar 1,21% atau menyumbang inflasi sebesar 0,09%. Sementara itu untuk sektor atau kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi antara lain adalah bahan makanan yang mengalami deflasi sebesar 0,19% dikarenakan penurunan harga bawang merah, bawang putih dan juga tomat sayur serta deflasi ini juga disumbangkan terhadap ataupun dari sektor kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan juga jasa keuangan. Sementara itu jika kita melihat inflasi menurut komponennya, komponen inti ini mengalami inflasi sebesar 0,43% atau memiliki andil sebesar 0,25% karena naiknya harga emas, uang sekolah, sewa rumah dan juga rumah sakit. Sementara itu untuk harga yang diantar oleh pemerintah ini mengalami deflasi pada bulan Agustus tahun 2019 sebesar 0,4% dikarenakan adanya penurunan tarif dari angkutan udara. Sementara itu untuk harga bergejolak sendiri mengalami deflasi sebesar 0,25% atau memiliki andil sebesar 0,05%. Rolando. Ya Glenn, kemudian bagaimana dengan indeks harga nilai tukar petani dan harga gabah Agustus 2019 ini Glenn? Untuk nilai tukar petani secara mantuman atau jika kita bandingkan dari bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2019 memang mengalami peningkatan sebesar 0,58% di mana dari 5 subsektor, 4 subsektor diantaranya mengalami peningkatan yaitu tanaman pangen, hortikultura, perternakan, dan juga perikanan. Sementara satu-satunya subsektor dari nilai tukar petani yang mengalami penurunan adalah tanaman perkebunan rakyat dikarenakan terpengaruh harga karet, kopi, dan juga kakau. Dan jika Anda menanyakan terkait dengan harga gabah, memang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah harga gabah kering giling yang saat ini posisinya berada di harga Rp4.759.000 per kilogram atau naik sebesar 3,04% secara mantuman, namun mengalami penurunan secara 0,32% secara year on year. Sementara itu untuk harga gabah kering panen berada di angka Rp5.309.000 per kilogram atau mengalami peningkatan sebesar 0,6% secara mantuman atau jika kita bandingkan dari bulan Agustus tahun 2018 ke bulan Agustus tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,02%. Tadi Kepala BPS Suharyanto juga sempat menjelaskan terkait dengan harga beras yang saat ini berada di pasaran pada bulan Agustus tahun 2019 yang lalu, baik itu harga beras premium, medium, maupun rendah semuanya mengalami peningkatan di mana peningkatan signifikan terjadi untuk harga beras kualitas rendah yang naik sebesar 1,31% ke angka Rp9.408 per kilogram. Sementara harga beras premium saat ini berada di harga Rp9.530.000 per kilogram Sementara itu untuk harga beras medium yang mengalami peningkatan sebesar 0,14% berada di harga Rp9.224.000 per kilogram. Demikian Ando. Ya baik, terima kasih Glenn. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.